aneh banget aneh, rencana kan ntar rumah mau jalan dia pengen sesuatu hal yang ada kelengkapan di aneh pengen jalan terus punya ada kelengkapan di kaki lu ada ada, semua ada iya ada gigian lu 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 masalah nah bokap lu suka ngapain? mancing kalo mancing, dia ngajakin kadang weekend dulu tuh kenapa weekend? karena kebetulan ikannya juga libur ya iya rauh bapak-bapaknya menghitung bapak-bapaknya kerjaan berkelat dengerin lagu sambil menungguin order lagu bapak-bapaknya bapak-bapaknya bapaknya pada beres kali ya gak ada yang dateng mau servis apa ya pintu depan gua kunci ya pak bisa ya? kan saya ngantin? baru ngomongin pintu kaget saya bapak lewat mana? nah kebetulan bapak pas ane liat pintu geser ente bacanya open yaudah ane buka bapak bukanya geser anget? kok anget? open pak bapak mau ngapain nih? ada rambut pak abisnya ngapain dia? abis ngapain ada rambut? ini pak ini tanggal berapa sekarang? pak boleh duduk dulu gak? oh iya terima kasih ya pak ya ini rencananya tanggal berapa sekarang? rencananya tanggal berapa? sekarang tanggal berapa? berapa ya? 16 deh mau gak? kok menawar gitu ya iya situ nanya rencana tanggal ini kan hari sabdo iya kan? malam ini apa ma? malam ini oh malam minggu iya nah aneh kebetulan wah ini tempat yang tepat nih ya kan ya pengen ngedet disini? enggak ini apa aneh? tempat yang tepat ini motor apaan? pingpong lu yong? enggak ini ini tempat iya bener meninggo gembok pintu gua tadi meninggo dengerin meninggo dengerin lagu udah tadi apaan? nyervis kan pak ooooy nanti malam mau main bulu tangkis enggak itu service over enggak apaan? nah ini ya eme gak selaman sih apa gimana begini pak aneh rencananya nanti malam sama bokin aneh iya ini tujuannya dulu kesini mau ngapain lu mau punya bokin mau kagak kan bukan urusan gue enggak tapi alurnya aneh bertambah oh alurnya iya 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 pak aneh ditekan lu pak lu kaya liat setan lu kaya setan dong apa iya gua kaya setan iya enggak nih aneh yang bikin aneh rencananya kan entar lu mau jalan lah dia pengen sesuatu hal yang ada kelengkapan di aneh pengen jalan terus punya ada kelengkapan di iya kaki lu ada ada iya semua ada iya gigi aneh gak rumah salah lu jalan pake gigi enggak jadi aneh mau servis astag maksudnya nih kok kebetulan order deal yang posil posil gigi aneh aneh bawa nih waduh entar dulu dong digaungnya masih ada sih iya pakannya terus itu loh udah dicuci tadi udah direndam pake air soda air soda ini baru-baru ini nih ini pak tapi ada dua nih ntar dulu kan yang patah satu ya iya ini gak pada serombongan begini hahaha nih itu paketan pak supaya warnanya gak gak nabrak atau enggak gak jomplang lah waduh liat warnanya gak ngerti sih saya sebetulnya tapi ini pak nih saya mau giginya yang sebelah sini agak putih pas soalnya udah agak karat gitu gerwak ini liatin dah ini semua alat-alat teknik teknik nah ini juga ada tekniknya kan buat benerin iya tekniknya ada cuma yang dibenerinnya ini belum pernah sayanya sini-sini depan astaga giginya eh enggak maksudnya ntar dulu nih lu kan mau pergi sama pacar lu lu pengen giginya ada lu mau gigit pacar lu jang gak mau gigit gak buat apa supaya si cewe itu gak terlalu ini pak matanya agak sakit hmm cewe lu matanya agak sakit iya soalnya kenapa? soalnya nanti ngeriak angin-anginan kalo misalnya aneh ngomong set 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 zup 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 kayak orang kali ini pak ngapa sih nanti kok gak ada penghalangnya gitu iya kayak ngomong sama blower dong udah tapi saya bingung loh mau benerinnya gimana saya belum pernah loh gigi eh itu kayaknya gini aja deh gimana itu tinggal aja deh giginya ntar saya benerin semuanya iya iya gak bisa saya jangan dong ntar kalo kayak gitu darah sekarang ya gimana saya belum pernah soalnya benerin gigi benerin yang lain deh apa yang lain aja gak ada yang benerin yang lain sih pikiran kamu deh saya benerin pikiran ya timbang gigi aja mau pacaran gak apa dibenerin sih kan pas ketemu udah tau giginya ompung iya cuman ini kan ada tamu-tamu kehormatan ring satu loh tuh lu mau pacaran mau tinju makanya saya mau tinju otomatis kan ternyata baku hantam ngerinya wanti-wanti kalo misalnya pake ini otomatis oh eh apodah jadi ada tameng kalo saat dibukul wah ini masih ada orang yang di protect gitu iya iya lu gak mas pak enggak enggak ada loh tadi bener deh orang rumah saya tadi nelpon kalian dulu tutup buru-buru saya gak turutin sekarang saya nyesel keburu ada situ pusing saya iya kan intinya ini rejeki loh pak dateng masuk ya kan iya sih tiba-tiba ada yang bisa dibenerin gitu iya saya curiga gigi yang patah bukan ini jangan-jangan tuh keteleng yang disini tuh bikin batu iya sih kalo ngomongin ntar dulu lah ngomongin gigi ya ini saya cari tau dulu dah tapi spare partnya ini ori lho pak udah ya saya ori-orinya udah patah gimana bentarannya saya cari tau caranya gimana nih iya juga sih ya tuh liat dah emang urusan gigi tuh agak rumit ya tuh ada orang meninggal gara-gara giginya bolong serius pak serius terus dia suka korek-korek aneh yang sering makanya aneh kemana-mana di tas bawa ini sering ngorek juga tusuk gigi sering dikorek juga wah tinggal nunggu meninggalnya dong jangan pak ini yang ngorek gigi tuh meninggal tuh enggak itu pake lidi loh masa pake lidi iya kok bisa meninggal ya paklide ya janjan lidi yang pasu ini kali ya hal itu jangan lah digorek-korek juga organ-organnya ikut iya makannya organ-organnya ikut pak jangan ke dalem nah bisa main musik dong organ tunggal tapi tuh bener lah cuma penyanyi damdut yang bisa hidup pake organ tunggal iya iya kan hebat ya iya kan ya iya kalo udah main dia yaudah semua alat musik dikuasain istilahnya, organ tunggal itu walaupun dia tunggal tapi posisinya mewakili instrumen-instrumen musik musik lah itu dia setanpa musik lurusan gigi lagi wah iya pak jadi bener-bener gak bisa benerin ya bukannya gak bisa sih saya belum pernah tapi saya tuh kan semua yang dateng ke saya tuh saya anggap sebuah tantangan ya kan saya lihat dulu ya lah tadi ente megang dua pak apanya? tadi ente abis megang dua dua apa? tadi sebuah apa? gak abis megang dua megang apa dah? ini oh iya sebuah apa? sebuah tantangan oh iya tangannya ada dua enggak oh iya bener harusnya kayak gitu aduh harusnya kayak gitu pak gigi lu bener pikiran gua nih ntar rusak nah itu dia makanya pak aneh minta solusi lah ya gini berbalik saya mesti lihat dulu saya bisa apa enggak? kok ini saudaranya mirip saudaranya mister bin pak ya? iya 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 ada spiral-spiral gini pak ya? kurang panjang gigi lu sini endah kurang panjang nih aneh nyamberin apa ya ente? gak usah udah dilemah aja saya mesti lihat dulu iya yang dilihat dulu kok geraham semua giginya? gak geraham ente terlalu ngezoom oh iya terlalu ngezoom terlalu ngezoom terlalu ngezoom bang iyaa udah udah ini gimana ya? sebenernya gak masalah itu kalau gigi begitu juga pak ente jangan ngenakin pak anehnya yang gak enak ternyata pas lagi ketemu bokin tiba-tiba nih saya kasih tips aja acaranya pas ketemu pacar pake helm ketutup jari gigi ompongnya gak keliatan dibilang gak ada lapisan ozonnya apa ntar? bolong lapisan? lapisan ozon kalau gak ada lapisan ozon wah lapisan ozon nih kok gak ada? bolong oh di langit lapisan ozon bolong iyaa khawatir gitu pak ini kan ada flak-flak gitu pak aneh mah plak-flak 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 iya 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 itu kayak lagu datang se-ekernya mu plak-flak anser bagi gua ini kagak beres nih dapet klien begini nih lu ngetin dah ini biarin aja udah emang pacarnya orang mana sih? pacarannya? deket dari sini enggak orang mana deket dari sini tuh gimana konsepnya ini ya beda ya iya 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 eh center eh kena bola? center? enggak kayaknya gemok bang ada hahahaha yuk tarian bentar deh lu tuh ngobrol kayak orang mau turun dari angkot ya nyolek-nyolek ya apa? center mana? Hunter apa? pusat oh orang pusat orang pusat beneran mau sama lu serius awal Ane kalo Ane punya cerita ya oh iya gua denger nih Ane baru ketemu 3 kali nah di ketemu 3 tuh Ane apaan ada tembak mati dong tembaknya lalu di ucapan dia akan tembak emang rencana mau kemana sih jalan kemana sih sama pacar lu ke ini sih binaria udah gak ada kali binaria masih ada ya udah gak ada binaria gak ada ya orang tua lu emang setuju sama dia setuju udah home way udah home way udah home way udah kaneng tandang udah saling ketemu gitu lu pacarnya apa Liga Tarkam sih oh maksudnya udah saling berkunjung di restui biar ini tinggal di resmiin finalnya dong iya tinggal di resmiin finalnya kita lagi cross check hilalnya pas kapan gitu oh gitu ya rencananya meninggalnya nikahnya nikahnya lu jalan gigi ini lu nembak gua loh setelah kita jadi ya aduh goblok rencananya iya next year next year iya next year tahun besok tahun besok iya 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 tuh tahun besok pak aneh aneh mau rencana tahun besok hal kayak gitu karena prihal aneh juga udah berumur juga walaupun dia masih agak belia gitu emang selisih berapa tahun ? satu ntar dulu eh ntar dulu eh dia belia selisih setahun sama lu berarti lu belia lu nganggep dia lu belia umur lu berapa ? engga dia satu dekada maksudnya sama dia haa ? 10 tahun oh selisihnya 10 tahun sepuluh tahun kok dia mau ya ? asal ngetreatmentnya bisa ngetreatmentnya gimana emang ? gimana ngetreatmentnya ? kalau misalnya cewek ikuti dulu apa yang dia suka oke kita ikut misal dia masuk ke tempat kecantikan kita kan gak bisa nih yang underground banget wah ke tempat kecantikan hati-hati hati ini agak-agak ngelawan tapi otomatis kalau misalnya baik mungkin oke lah kita ikutin kesitu akhirnya bisa menyesuaikan juga untuk dia oh dia suka ini dia suka itu gitu yaudah kita ikutin jalannya gua mendingan bener gigi lu daripada denger lu ngomong dah iya pusing saya tapi udah bisa nyerpis rambut juga ya kayak salon ya iya saya emang apa aja sebetulnya tapi kecuali gigi nih baru pengalaman pertama nih tin iya tapi kenal saya gak tau ya hahaha ah iya nyolek lagi lu iya nyolek bunga lu ini orang bikin kue lu iya kan iya sabun dong kok sabun ? sabun colek sabun colek iyaaa hahaha aduh gigi lu ini ya iya tapi harus ya harus pak itu emang udah istilahnya biar lima gitu eh lima maksudnya biar lima empat sehat lima gigi lu apa hahaha kan udah bener namang giginya apa iya ah biar lima lima sem semua sempurna apa sempurna oh maksudnya giginya gak sempurna iya oh gua tau nih bisa ya ntar dulu ini gua lagi tingkat tingkat kesulitannya gak lagi gua liatin nih tingkat kesulitan nah daripada benerin yang patah apa mending gua patahin semuanya jadi rata iya rata sih rata tapi jadi metik pa ntar gak ada gigi iya juga kok jadi motor ya iya ramah sih ramah cuma ntar gua kalo ngomong silent mulu itu karena metik kan jarang ada bunyi motor listrik yang ga ada suaranya halus yang ga ada suaranya itu motor tuh metik mah ada suaranya motor listrik seol motor parkir ga ada suaranya hahaha seol gua disitu doang aja iya kan tuh tuh udah nih liat tangan lu rame banget kayak pasar tuh kenapa lu likitin gitu ini ini buat nandain orang aja pak misalnya lagi di luaran misalnya kita lagi di terminal kereta eh stasiun kereta di terminal atau segala macem kita biar tau di kendaraan umum biar tau di transjakarta ibaratnya nih orang-orang jam gawe sama jam balik kita di stasiun kereta nih lagi nunggu kereta mau ketemu temen nih tin lu lagi dimana ini gua nih yang pake baju putih lah putih ada berapa ada beberapa orang kalo tin lu yang lagi dimana nih ini gua yang lagi banyak langia aninya ga angkat tangan dong ee orang lebih notice ketimbang warna baju karna warna baju rata 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 sama tapi kalo gelo yang banyak aneh doang wuuu ya juga si bener ha bisa ngigi gara-gara lu gape pake patas ya ukur nih ukurannya uur giginya pak astagaa ya juga tapi gua nih gabernah beneran gigi gabernah yaudah ini berarti ini kan tar dulu ini mudah-mudahan gue berhasil bisa tambahin kan portfolio gua kan ini kan udah cukuran udah ada, kumis udah ada, rambut udah ada ini kan mesti ditambel tuh, mau ngemotin iya kan masa pake geng aja? hah? masa pake geng aja? lo mau bener kan gigi lo? maau yaudah tenang aja tapi jangan di cut pak di cut gimana? ini kan taruh buat dikikis kan? ya jangan udah gitu dong, udah percaya aja ini saya lagi cari caranya ntar bentar bentar ini mah gua lagi beratap sama psikopat ya pak engga udah kan lu mau gigi lu bener kan? bener yaudah diem-diem aja sih pake helm pak baya-baya tuh iya makannya yang pake helm gak aneh? hah? ya kalo lu yang pake gigi lu gak keliatan gua dong dah tapi emang urusan gigi tuh repot ya ini gua tadinya nih ya lagi nunggu makanan kalo tamu gua gua suguhin cuma sekarang adanya jagung bakar aja gua rebus ya gigi lu begitu gigi kan kagak ada yang kagak kengah kan? agak saru iya makanya kalo gak nyangkut-nyangkut tipis tuh pantar ini lu dimana tim? ayo disini ayo disini ayo disini nah nyerung dikit pak nah eh ini kok agak becaglek pak nah atasan dikit makin gak keliatan makin gak keliatan lu dimana? ini kayak belum di-shading kayak gitu? iya temen gua ada yang bagian nyetak gigi jadi gua butuh ininya butuh ukuran lu iya diam ya dia gimana nih gua iya ayah lu bisa makan napi sih? hahaha iya ya 2 cm ini mah gua abis nyiri pak abis nyiri ya? nyiri sama siapa? daun sirih oh daun sirih nyiwak iya 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 2 cm ya ntar deh 2 cm iya bisa gak pak? bisa ntar gua pesen dulu dah lu pesen apa? iya alat-alatnya gua kan mesti ini ada alat-alat-alatnya itu mesti dibersihin dulu ntar ini kata ente seri pesen orang nanti cepet dia jadi? udah udah dikirim apa ini sepeda belum ada rodanya kaget ini orang waktu itu bener ada sepeda framenya ditinggal gua beliin frame baru udah ini gua udah pesen tuh ntar udah iya gua mesti bersihin dulu udah tunggu dulu lu jam berapa pacarannya entah ntar ini dikit lagi sih iya ntar lu bilang sabar yang penting gigi lu di benerin dulu kan hmm jam seprapet lagi jam seprapet lagi pak jam seprapet seprapet lagi udah beli aja nah ini nih sambil nunggu tuh gua udah gua udah apa namanya pesen alatnya iya bukan ini gua lagi pesen sama temen gua ini apa lagi pak? nah ini mainan baru gua enak dah nah itu sinyal pak bukan sinyal ini alat pijit 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 ah pijit nih kayak gini tuh liat ya? tuh tuh gue yang dewek iya jadi gua ngancarin ini gini cara kerja wujud jahat aku gigi lu mau lu gue bener gak? wujud diem diem aja pak jahat patah gini pake gini pijit tuh tuh kayak dipijit tuh di drum iya pake tapi kejut listrik kecil siapa tau di kaget ini gigil keluar gitu enggak jangan pak udah udah ya? iya 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 nih coba tuh coba sendiri jangan dipencet ah saya ngeri pak wah ntar jadi mobil loh gini aja sebenernya gua gak apa gini aja gua digedein gua pecah pala lo ntar nih udah segini aja gitu tuh diem iya diem emang gitu enak gitu ngeri ngeri engga lah nih kalo aneh kurang cocok dah ini kagak kagak kebiasa aja siang siang nah ini dia nih pesenannya nih alatnya udah dateng nih bentar dulu saya cek dulu atas nama siapa iya kan ada disini biasanya nih atas nama bapak arif didu nah pesanan COD pak engga ada tulisan ya ada orang bisa tulis disini ini ngaco lo tuh nih ga ada tuh boong 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 ini kagak ada tulisan lu mana tau ini punya gua lu boongin orang lo apa tuh ya iya ini buat gua bener kagak ada namanya tapi nih ini bener buat gua kok bener gua buka lu gini dulu tapi pake apa ya gua buka gunting gua mana gunting ini jadi kan mesti dibersihin dulu oh pake ginian lu serius agak repot ya tapi cepet loh kita ngobrol2 gini tiba2 datengnya toko emang sebelam nasi toko emang jauh tau gua udah peserin sama tim produksi berarti udah ada ancang ancang wah ini kira2 ancang ancang emang mau lompat busa itu emang buat slokan pak kok ginian lah mas kapan benernya sih lu mas mirip barang kok salah mulu mas wah tugas saya hanya ngantar pak terus ini gimana jadinya ya bapak terima aja parah udah salah tetep bayar nih ya harus pak masnya udah bersih nih hah jangan parah lu parah salah nih terimakasih pak tapi ini gimana saya mau komplain bapak tadi pesennya dimana di toko online nah langsung aja toko sikat jaya namanya iya itu sikat doang doangnya iya semuanya sikat yaudah deh ini jadi kalo ada yang pesen-pesen online kalo misalnya barangnya ga sesuai sama yang dibutuh eh yang kita pesen jangan marahin masnya masnya kan cuma nganterin kita bisa komplain ke toko tempat kita pesen toko apa namanya sikat jaya ada lagi kan ada ya ini nyata toko sikat aja ya yaudah deh mas lu mau kemana lagi permisi saya mau ngantar paket lagi yang lain mau kemana lu eh itu ngantar kemana ke gua juga bukan bukaaan ini hadiah spesial buat bapak saya oooh oh anda 번 balapnya iya terimakasih Masya Allah, ya siap, ya siap, ya siap, ya siap, ya siap, bapaknya bilang, tuh Tin kayak gitu tuh Tin, eh iya bapak lu masih ada ya, wah lu parah tuh pak, ya kan gua nanya, gua parah, gua kan bukan ibu lu, jadi gua gak tau bapak lu masih ada apa gak, masih ada, alhamdulillah pak, lu kayak dia gak, maksudnya kalau ada momen-momen spesial, kayak dia kan ulang tahun bikin, eh kirimin kado, kado, kalau lu bikin apa biasanya, aneh, kalau aneh, kalau momen untuk bapak misalnya ada hari-hari spesial, aneh rada, apa namanya, rada segen, kenapa segen, kayak malu gitu aneh, jadi gak ada, kenapa, kok malu, celana lu kebalik, segen kenapa, segen, ya karena, kenapa ya, karena aneh, orangnya, kalau sama orang tua agak malu pak, apapun gitu, eh lu seberapa deket sih sama bokap, deket sih, ya gak terlalu deket sih, entah aneh, gimana, ngobrol sama orang tua, eh, eh, se, se, sekedar, eh, blablabla, udah, gitu, blablabla, udah, nah kalo lu, suka peratih, bapak lu tuh yang, eh, seunik apa sih bapak lu, maksudnya, kata orang kan dibawa-bawa tuh aneh gitu ya aku sih gak setuju dibawa-bawa aneh kalo menurut gue ya kalo bokap gue ya rata-rata dia nyemok tapi gue pake perantara ngerokok tapi pake perantara pake media perantara bokap lo ngerokok bukan jual tanah ngerokok pake perantara sih gue aneh dah gak mas gue gini kan kadang ada anak anak muda tuh ngeliat orang tuanya nih bokap gue aneh banget ya suka ngelakuin apa gitu nah bokap lo suka ngapain ke pancing kalo pancing dia ngajakin kadang weekend dulu tuh kenapa weekend? karena kebetulan ikannya juga libur ya ya gimana dong siapa tau gini eh mancing yuk jangan nih hari Rabu ikannya lagi sekolah ikannya lagi sekolah liburnya weekend ikannya jadi ketemu kan lu libur ikan libur jadi lu bisa mancing ketemu nah itu apalagi kan di tempat pemancing rekreasi udah pasti banyak kan ikannya ketemunya macem-macem ikan disitu nah ini mancing tapi yang diincir bukan ikan pak motor yang lagi parkir lu maling dong eh masuk mancing gak ngincir apa jadinya timbangan kagak pak masuk timbangan ikan ini yang gue incir pak tau gak yang apa tuh biasanya ada keong-keong lemut disamping keong disamping tembok tuh nah ada macem-macem tuh di empang tuh ada keong keong emas sama bekicot gue kurang paham dah nyaru kan antara dua spesies itu ya beda dong bedanya iya terlihat bedanya keong emas sama bekicot keong emas sama taman mini yang gede iya gak mungkin juga keong emas taman mini ada di pinggir empang no mungkin dong penuh empangnya lu gak bisa mancing iya malah kita masuk nonton iya bukannya mancing malah nonton keong oke keong keongnya buat apa keongnya buat apa keongnya buat apa lama-lama penuh nih dibatukin oke ini masak ini mancingnya apa urusan mancingnya apa mancingnya sih ini gambling gak dapet syukur dapet yaudah mau jadi gambling biar gak terlalu di arep tapi dapet juga apa-apa gue dateng mancing tapi gue gak terlalu berharap sama ikannya gue nyari keong aja iya iya nyari keong aja tapi gak rugi lu kan mancing itu masuk masuknya bayar masuknya bayar apa ya kenal dikit ada diskonya tuh biasanya kenal dikit tuh apa kenal dikit tuh gak sih sekedar kenal oh bang ini oh gak terlalu deket iya iya gak terlalu deket nah lu berapa lu sempet mancing emang bokap lu apa sih gaway apa di bidang apa sih dia kalau aneh bokap aneh virus swasta pak maklar maklar apa maklar tanah oh gitu gitu ya gede dong ha enggak iya iya bu dapet duit gede banget saya aneh gitu enggak ya enggak enggak gitu juga maksudnya ya biasa aja duitnya iya kadang enggak gitu maklar tanah oh dari dulu sampai sekarang iya 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 lu berapa bersaudara dah apa tuh organ 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 ginjal ngetik ngetik organ tuh tung 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 tunggal oh lu tunggal ada perolong organ nah apalagi lu tunggal kan bokap lu sama nyokap lu nengoknya ke lu doang kenapa lu jadi segen ee lebih ke pasif jadi kalau ngobrol apa-apa yang deep talk agak-agak kurang susah tuh gitu ya iya mungkin kalau hee 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 ngobrolin apa ya iya hee ntar kedepannya bagaimana terus udah serius dong sama bohkin gitu ee iya udah ngobrol soal ke 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 lu pernah bikin nangis bokap nyokap lu gak sih ah bikin sedih mereka gak sih sedih mungkin ini kali ya karena ini kali ya karena gak sengaja ada hal yang diluapkan bikin kesel terus aneh dengan nada tinggi kali ya dengan nada tinggi mungkin enggak serius oh bukan apa nada tinggi gimana maksudnya nada tinggi pintu apa enggak pintu seder oh banting pintu gue pikir lu ngomong sesuatu pake nada tinggi enggak ngapain pake banting pintu tapi di rumah lu kan gak bisa lah dibantikan pintu geser pintu geser pintu aneh yang dipang dibantikan paling aman emang biar orang kagak banting pintu kita bikin yang geser iya iya mau dibantikan gak bisa kan harus digeser terus respon orang tua lu gimana respon bokap nyokap ngeliat Dustin yang sekarang awalnya ada pertentangan pak karena kenapa karena yang pertama nyokap kan aneh kayak gak boleh main agak jauh-jauh nih awal gak boleh main agak jauh dari lingkungan rumah tapi aneh orangnya emang lu paling jauh kemana dulu masih di daerah joglo juga gitu kalau sekarang paling jauh paling jauh jauh pak ini termasuk jauh lumayan tadu tadu ah paling jauh dari joglo ini ini termasuk hehehe luar daerah juga oh sekarang karena kerjaan Dustin yang sekarang udah sering keluar daerah ya keluar pulau iya kayak gitu pak alhamdulillah pak respon mereka gimana seneng dong ya responnya alhamdulillah seneng bilang apa ya yang ah apa deh bilang apa ya mereka demi melihat Dustin yang sekarang kalau orang tua mah cuma bisa ngedewain anaknya aja ya kan ya segala apapun itu dia akan support ya kan ya asalkan masih di one way pak di one way ya jadi gak boleh dua arah nih hahaha gimana maksudnya masih di jalur yang lurus searah masih masih oh maksudnya di jalur sirotol mustakin maksudnya ya serem dong enggak dong iya maksudnya di jalur yang bener di jalur yang bener nah itu untuk masih yang ke arah nah mereka tahunya Dustin masih di jalur yang bener apa kan harus ngobrol cerita apa cerita aneh ada konten yang istilahnya ee konten dewasa hah berada di kaum merenang aneh talk show kaum merenang terus ee binatamunya cewek-cewek seksi semua nyokap nonton pak bukan nyokap aja keluarga-keluarga nonton pak kan makanya cuma yang segitiga sama kacamata doang yang saya adepin tapi pak harus segitiga ya mobil rusak hahaha nggak iluminati kebalik sut sut segitiga sama minyan doang sama kacamata doang dulu kontennya lu bilang ada cewek-ceweknya itu dia tapi di dalamnya ada segitiga sama kacamata doang ceweknya pada kemana hahaha 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 enggak 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 karena di kolam renang kan iya enggak apa-apa kecuali konten lu di tengah pasar itu cewek-cewek pake bikini gitu itu kan aneh kalau itu aneh nah kalau yang ini iya kan karena kaget dong aneh juga kaget tiba-tiba ada konten yang agak-agak menjurus dewasa nih iya kan ya wah iya kan ya terus bantuan dari masing-masing balik pulang gitu oh terutam yang ngeyakinin bahwa ini skelat pekerjaan skelat pekerjaan iya 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 lumayan tuh pengen serin juga kadang rutinan karena apa? rutinan huh? rutinan rutinan iya ada rutinan oh iya iya oh ininya berlanjut gitu ya berlanjut oh iya nah niti nih katanya mah ada kemarenan kan gua lempar tuh kalo ada yang mau nanya apa kagak kemari iya kan lu bisa aja jawab bantu jawab ya ada pertanyaan apa nih bang? ada nih bang bang ada yang nanya kenapa bapak bapak gak suka anaknya pulang malem emang gak pernah muda tuh iya jomelin iya kenapa bapak bapak gak suka anaknya pulang malem maksudnya mendingan anaknya pulang pagi gitu iya bener bang iya bener bang malem bapak bapak ini kamu pulang malem lu pagi aja sekalian pagi iya bablas aja sekalian maksudnya kenapa gimana nih orang tua gak suka anaknya pulang malem lu ada pengalaman itu gak? eh tapi lu cowok sih kalo cowok biasanya lebih bebas ya lebih bebas iya mungkin gini kali ya karena gue udah jadi orang tua ini anak gue cewek ya pun juga belum melakukan kebiasaan itu tuh pulang pagi ya mungkin karena rasa sayang jadinya khawatir ya iya gak sih? nah lu nih hubungannya lu punya pacar kan iya pernah gak ngajak balik pacar lu tuh malem udah larut malem bahkan udah lewat udah jam-jam kecil pernah gak? jam-jam kecil iya pernah nah respon orang tua cewek lu gimana? respon orang tuh kebetulan dia kan tinggalnya sama neneknya yang disini iya oh neneknya lu ajak jadi gak mungkin ngomelin dong bukan di ajak ini aneh kan ya pergi bareng neneknya sampe rumah malem neneknya ngomelin kamu pulang malem? kan bareng nenek oh iya lupa lupa ya? iya lupa iya 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 diomelin gak? maksudnya di.. di.. bukan diomelin gak? di kasih tau atau di komplain? enggak kalo dikomelin karena kita ada tujuan jelas bedanya mau kemana dulu kalo misalnya ada kemana dulu berarti emang wah tau nih 2 rasinya oh dari awalnya udah tau 2 rasinya bahwa mau pulangnya agak larut oh berarti izin dulu izin mungkin kalo izin dulu ya kan mungkin kalo izin dulu dan dikasih iya jadi udah gak khawatir gak khawatir tujuannya juga jelas tujuannya jelas mungkin yang jadi motor lu lu kayak apa tadi? hah? itu cuara apa? waduh beko kayaknya beko apaan? mobil beko ya? apa sih beko? oh ini eskavator iya beko kobelko bang kobelko kobelko tuh merek kan? iya eskavator tapi balik ke situ tadi markir loh iya markir kenapa beko jadi parkir disini? jadi kalo misalnya udah sengketa ini tanda masa? hati-hati loh tempat kamu oh gak jadi lagi dibusin dong iya beres nih iya iya jadi maksudnya kalo udah izin iya dikasih dikasih dan jelas tujuannya dikasih tau iya dan ketika perginya gak belok keluar dari izin yang tadi iya dan di tengah perjalanannya juga di infoin kemana dimana ya mungkin aman iya tapi kalo yang bisa tiba-tiba pergi gak izin pulang laut malam gak jelas kemana ya karena orangtua khawatir jadi normal sih menurut gua kalo ada orangtua yang tiba-tiba nyap-nyap gitu iya tapi kadang mampir dikit pak eh? mampir dikit belum? iya aduh pengertian mampir dikit gimana? ini mau pulang nih iya terus ada ini iya 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 dikit enggak ya? iya dikit dalam istilahan enggak sampe 3 jam 4 jam paling setengah jam 45 oh belok dikit lagi eh belok aja sebentar iya jadi pulangnya agak terlambat iya kadang ke Garuda tuh kita iya? Garuda terbang? kapan? tepat makan padan wah enak tuh enak tapi mas gua kalo di infoin kan orangtua juga gak khawatir mungkin dasarnya karena khawatir khawatir itu jadi nyap-nyap jadi ngomel gitu terlihatnya iya dan intinya sih bukala itu ngasih 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 jawaban eh pertanyaannya pasti gitu mau kemana pastinya ngasih pertanyaan yang pasti eh? jawaban yang pasti jawaban iya tadi yang gua bilang sebelum pergi kan lu ngomong dulu malem atau enggaknya itu gak jadi masalah iya yang penting izin iya benar setuju gitu iya iya aman sih itu pak gitu jadinya ada lagi gak? ada lagi bang oh ada lagi kenapa sih kalo beli nasi goreng lebih enak yang masakannya bawa bapak iya iya lu perhatiin gak? iya iya karena yang namanya yang makan yang makan nasi goreng itu lebih ke cewek makanya yang lainnya itu ke cowok iya kan ada tambahkan kenapa Dina makan nasi goreng karena Dina lapar ya berarti Dina itu kan biasanya cewek yang ngelayanin dari si cewek lu minum dulu dah lu minum dulu dah karena Dina makan karena Dina karena kenapa Dina makan nasi goreng? iya iya kan jawaban ada karena Dina lapar nah si Dina itu kan biasanya objeknya si cewek terus yang supaya misalnya objeknya ada pariasi ada si cowok ada si cowok karakternya siapa? lu yang masak nasi goreng iya apa iya ya? iya begitu iya tapi setelah diperhatiin memang kalau di dari sekian banyak jumlah atau penjual nasi goreng iya hampir semua laki-laki ya bapak-bapak iya sebetulnya padahal identitas masak itu pasti cewek iya what? beras iya lu masak jadi nasi iya harusnya udah langsung lu makan kan ya? langsung bisa dimakan ini digoreng lagi digoreng jadi renggian? enggak maksudnya dari nasi putih jadi nasi goreng terus dijual penyiksaan makanan sih jadi enggak disiksa sih iya ini kan ya? iya sih sebenernya sayang lagi disiksa iya 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 tapi kita nikmatin loh gitu karena kita jadi kegiatan aneh itu berlangsung kegiatan nah iya kegiatan aneh itu berlangsung ya dan otomatis kita ngerasa loh kok ini cocok ke kita kenapa ya? berarti di dalam diri kita ada sesuatu hal yang janggal taruh suara dilulusin jangan kita ya lu jadi bapak gue nggak mungkin kalau kebanyakan bapak apa ya mungkin nggak mikir kali ya ya lu udah dimasak jadi nasi lu goreng mungkin kalau ibu-ibu kan mikirnya ekonomis ya ya udah jadi nasi putih ya udah lu tinggal dadar telur gitu jadi lauk gitu makan gitu ya sama ini mungkin ya jadinya karena bapak-bapak yang banyak yang jual kalau misal laki dia juga simple cuma tomat sama timun mungkin ya eh tomat sama kol buat toppingan ya kalau ibu-ibu ah kayaknya tomat sama kol kurang nih masukin pare masukin terong rinya tau dulu sejak kapan nasi goreng toppingnya pare ini nasi goreng bukan sama ya aduh nah itu bahaya kalau ibu-ibu yang jual makanya kebanyakan bapak-bapak nasi goreng kalau nasi goreng tapi di deket tempat gue tinggal ada ibu-ibu jual gak ngasih pare juga ibu-ibu cuman justru kadang toppingnya pelit dikit bu ini abis gitu cuman ibu-ibu biaranya cuman asnan doang disitu ha? asnan asnan apa? asnan apa sih? asnan apa sih? asisten pelayanan gua tadi ngirainnya aslan asisten penjualan jadi asnan bisa aja gue iya itu dong iya itu dong kenapa bapak-bapak itu suka jarang ngobrol sama anak laki-lakinya pak? tau kan tau kan iya kejawab ya and then gitu gak pas kecil pak? pas iya iya kan gue ke bokap gue juga jarang ngomong gak? iya kan ya tapi justru gue disini maunya gini ya yang nonton gitu kadang kita kita ngerasa kehilangannya ketika udah gak ada itu gitu kan maksudnya jadi buat ya temen-temen di luar sana kalo masih ada bokap yaudah perbaiki aja cara komunikasi sama bokap nah buat bapak-bapak yang di luar sana mumpung belum terlambat nih ke anaknya iya cari cara untuk berkomunikasi yang tempat ke anaknya karena menurut gue niatan baiknya udah ada kan gitu doang itu jangan sampe nyesel di ujungnya iya jadinya nih pak akhirnya ada ke solusi buat aneh? ntar dulu gue cari stok gue ini air aneh bapak ya? kemarin gue abis benerin motor metik nih abis sisa giginya mungkin bisa lo pake what? nih warnanya sama nih ada ada ini lebih lah ternyata ini nimen juga pak ya ada ini lebih oke sih ini aja ya aneh pake kali ya? coba pake nih nih ini lem koreanya nih mohon maaf nih ini apa ya kak? eh ini apa ya pak? hah? ini gigi ini gusi itu bangun itu gusinya kan gigi nempel di gusi lah lah iya kalo ga ada gusinya ini kayak orang-orang aneh tuh udah 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 nih biar lebih nempel biar lebih nempel gusinya 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 bentar dulu nih mesti ditutu dulu ya jadi buat temen-temen bapak temen-temen arif didu yang mau nanya apapun seputar soal bapak-bapak bisa langsung kirim pertanyaan ke instagramnya at has creative id ya at has has id kreatif jadi boleh nanya soal apapun soal bapak-bapak tapi lo makanannya bisa ga? bisa coba deh ini dulu buat getes ini buat apa ga? masak murah kok masak murah kok cobet-cobet gitu nah udah bener gusinya 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 nah biar giginya awet sering disikat nih iya itu iya iya wah banyak nih yang bisa bawa ya iya terimakasih mbak di duit ini bayar dong apa? bayar lah bayar? ntar aja dirembes sama gojek ngjoj tadi yee kagak bayar tak apa lu god kau terima kasih Terima kasih.